Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di area ANN Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat Baik, di kesempatan kali ini Saya akan coba ajak teman-teman untuk melihat sebuah video dari Malaysia Dengan judul Malaysia Sudah kalah dengan Indonesia Oke, kalah dalam hal apa? Kira-kira pembahasan apa dalam video ini? Kita akan coba lihat dulu ya Sebelum kita bisa berkomentar Dan teman-teman, jangan lupa like, subscribe channel ini Oke, kita langsung ke videonya Apa dah jadi guys? Sehingga Jun 2021 Indonesia setidak-tidak hanya ada 6 unicorn Singapura ada 9 unicorn Dan banyak lagi yang datang Malaysia ada 0 unicorn So apa kata kita discuss? Apa itu unicorn? Dan kenapa ia penting? So mungkin ada yang tanya Apa benda unicorn ini? Okay, unicorn ini ialah startup company Company-company baru Company online Yang mempunyai valuation Penilaian Tokerpetia gitu ya 1 billion US dollar At least sebelum menjadi public Public company So itu ialah definition unicorn So berdasarkan statistik Sehingga Jun 2021 Indonesia ada 6 Active unicorn Sebagai contohnya Sebagai contohnya ialah ada Gojek Gojek yang terlibat dalam Online based transportation And logistics services Ada Tokopedia Online marketplace With customer to customer Ada Buka Lapak Another customer to customer Online marketplace juga Traveloka Transportation Hotel Leisure And booking platform OVO Technology based digital And financial payment Application Fintech So inilah unicorn-unicorn Di Indonesia Yang dah menerbihi Valuation 1 billion dollar Singapura pun ada juga Sebagai contohnya Kalau sebelum inilah Tapi dah Dia dah jadi lebih besar Daripada itulah Dan dah jadi Public company Sebagai contohnya Sea Limited Bukan sahaja dah jadi Unicorn Tapi dah mencapai 142 billion dollar Kemudian Ada Lazada Ada JNT Express Ini daripada Singapura Ada Razer So inilah Unicorn-unicorn Tech Power Tech startup power Yang keluar daripada Southeast Asia Malangnya Malaysia Zero Bab unicorn ini So kita akan Tengok sikit Apakah Sebab dia So kita tengok dulu Dengan Grab Okay Grab Food delivery Grab E-hailing Grab ni dulunya Memang berasal Daripada Malaysia Dulu nama dia Ialah My Taxi Okay Dan Dia Ditubuhkan Pada tahun 2012 Pada awalnya Mendapat Suntikan dana Daripada My Cradle Dan Cradle Cradle Fund ini Ialah subsidiary Kepada MOF Ministry of Finance Dan pada waktu sekarang ini Grab mempunyai Market valuation Hampir 50 billion US dollar Dan Grab bukan lagi Di Malaysia Grab dah pun berpindah Ke Singapura So ini Ialah satu Kehilangan Sebenarnya Buat Malaysia Sebab Kita dah lah Kurang Unicorn Sampai setakat ini pun Tak ada Ada satu Grab Dan Grab pun dah pindah Ke Singapura So apa Oke teman-teman Memang Hingga 2021 Perkembangan Unicorn Di Indonesia Memang Lumayan baik Teman-teman Banyaknya Soft online Seperti Tokopedia Terus Ada Sopi Ada Bukalapak Di Indonesia Lumayan berkembang Juga ada Di Singapura Juga Lumayan berkembang Tapi untuk Malaysia sendiri Seperti dijelaskan tadi Hal ini yang Menyumbang Devisia Kepada negara Yang cukup Lumayan besar Ternyata Belum berkembang Inilah yang Menjadi Pembahasan Dalam Video ini Bagaimana Malaysia Ketika negara-negara Tetangga Sudah banyak Mempunyai Unicorn Unicorn Yang Begitu Berkembang Dengan peset Ternyata Malaysia Hingga Tahun 2021 Belum Ada Teman-teman Taklah Malaysia dalam Melahirkan Unicorn So ada A few Reason Ada A few Reason Yang menyebabkan Kita Gagal Melahirkan Unicorn Dan Unicorn Yang ada Seperti Grab pun Lari ke Tempat Lain So ada A few Reason Satu Ialah Satu Ialah Talent Okay Talent Kita Kurang Talent Kita Yang ada Yang keluar Daripada Universiti Apa semua Itu Yang Nak jadi Entrepreneur Sangat-sangat Kurang Mungkin Disebabkan oleh Sistem pendidikan Kita Ataupun Sistem pendidikan Dan sistem Pendidikan Kita ini Lebih Mempentingkan Qualification Untuk Bekerja Untuk menjadi Pekerja Dan bukan Untuk Melahirkan Entrepreneur So itu Ialah Sistem pendidikan Kita yang Mungkin Penyebab Utama Sebenarnya Yang kedua Ialah Population Population Kita agak Kecil 30 juta Lebih Manakala Indonesia 300 juta Filipina Pun Saya tak Ingat Berapa Population Tapi banyak Vietnam Thailand Mereka mempunyai Population Yang lebih Tinggi Melainkan Singapura Singapura Tak mempunyai Population Yang tinggi Tapi Of course Singapura Ada advantage Disebabkan oleh Pasaran Keuangan Okay So bercerita Pasal Pasaran Keuangan Iaitu Access to Capital Inilah Di mana Singapura Begitu Kedepan Menonjol Dari sudut Prasarana Ataupun Infrastruktur Untuk Menyokong Startup Untuk Berkembang Di Singapura Kemudian Kita juga Ada Isu Teks Teks Kita ni Antara yang Tertinggi Teks di Malaysia ni Antara yang Tertinggi Di Southeast Asia Jadi Macam Grab Grab juga Berpindah Ke Singapura Disebabkan oleh Isu Teks Dan juga Disebabkan oleh Akses Kepada Capital Yang lebih mudah Di Singapura Jadi Itu Itu ialah Sebab-sebabnya Dan Kerajaan Kita harus Membuat Sesuatu Untuk Mengelakkan Daripada Kita kehilangan Future Grab Like Startup Future Future Light Unicorn Seperti Grab Grab Sekarang ini Valuation dia Hampir 50 Billion Dan Grab punya Value ini Lebih tinggi Daripada Maybank Maybank yang besar Nasetnya Maksudnya Merankah 20 Billion Lebih Grab Dah ada Dua kali ganda Hampir 50 Billion So kita Tak nak Lagi Kehilangan Unicorn Seperti Grab Ini Jadi Adakah Pada masa ini Kita ada lagi Potensi-potensi Untuk Unicorn Yang keluar Daripada Malaysia Yes Pada masa Sekarang ini Bagi saya Kandidat Yang paling Hampir Untuk mencapai Status Unicorn Ialah KASM Online Marketplace Yang mana Kita boleh Menjual Dan membeli Kereta terpakai Melalui Application KASM Dan KASM Punya business model Is quite good Saya pernah Menggunakan KASM Untuk jual Kereta Audi Saya Mereka datang Buat inspection Which is Very very good Dan kemudian KASM Akan masukkan Dalam Sistem Bid mereka Dan kita Tahu Ada banyak Bid Untuk kereta kita Berapa banyak Okey Dan kita Akan dapat The best price Daripada Bidder So very very good Kemudian bila harga Sudah finalize Kita setuju Just bawa kereta kita Kepada KASM Dan KASM Ikan settlekan Semua urusan Bank Dan apa semua Very very fast Okay teman-teman Demikian ya Kenapa Videonya Diberi judul Malaysia Kalah dari Indonesia Walaupun Mungkin kita Sempat dengar Pendidikan Di Malaysia Mungkin Peringkatnya Lebih Lebih Tinggi Daripada Indonesia Tapi Menurut Penjelasan Dalam video ini Dia Tidak Menghasilkan Orang-orang Ataupun Lulusan Yang Bagaimana Dia itu Bisa Menciptakan Sesuatu Yang Bisa Membuka Lapangan Pekerjaan Seperti Unicron Seperti Ini Ternyata Di Malaysia Masih Ketinggalan Hingga 2001 Belum ada Yang namanya Unicron Ada satu Cuma Pindah Ke Singapura Yaitu Krap Sementara Di Indonesia Sudah ada 6 Dan Di Singapura Sudah ada 9 Berarti Ini Menggutikan Bahwasanya Indonesia Yang Mungkin Selama Ini Dianggap Keterbelakang Dari Malaysia Juga Singapura Tapi Juga Tidak Kalah Di bidang Bidang Lainnya Terbukti Perkembangan Unicron Di Indonesia Juga Berkembang Sangat Pesat Dan Mampu Memberikan Kemudahan Bagi Customernya Dan Juga Pemasukan Bagi Pemerintah Oke Teman-teman Demikian Sebuah Video Yang Menarik Terima kasih Silahkan Teman-teman Bisa Berkomentar Jangan lupa Like Dan Subscribe Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Terima 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 kasih.